Usai melaksanakan pemungutan suara di TPS 17 Kelurahan Tanjung, petugas pemungutan suara di TPS ini lakukan pemungutan suara di rumah tahanan kelas 2B Tanjung. Pemungutan suara diamankan oleh KPPS bersama dengan PPK Tanjung, Saksi, dan Linmas yang didampingi petugas lapas. Pada pemungutan suara ini terdapat 76 warga binaan yang melakukan pencoblosan. Sebelumnya dari 187 orang warga binaan di sini, pihak rutan kelas 2B Tanjung sendiri mengusulkan 126 orang sebagai daftar pemilih. Tetapi KPU Deta Balong hanya menyetujui 76 warga binaan sebagai pemilih. Jadi dari usulan nama-nama 126 kita usulkan ke KPU, yang disetujui sekitar 76 orang dan telah dilaksanakan sampai selesai dengan aman. Setelah dikonfirmasi, Ketua KPU Deta Balong Agus Musdianor menjelaskan bahwa kelima puluh warga binaan yang tidak masuk daftar pemilih diakibatkan karena tidak terdaftar EKTP. Jadi di rutan itu karena mereka tidak memenuhi syarat ketika pencoklitan kita berlangsung, kemudian ketika mereka sesudah pencoklitan ya, sesudah pencoklitan, kemudian mereka masuk ke rutan, tapi tidak mempunyai EKTP. Kita bangun, sehingga tidak bisa memilih kejalanan masalah. Syarifullah mengharapkan hak suara warga binaan dapat diperhatikan agar di Pilpres 2019 mendatang mereka dapat memberikan aspirasinya.